Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan tentang sepasang kekasih yang memutuskan untuk menikah. Yang seharusnya pernikahan itu menjadi hari yang paling berbahagia. Justru ini kebalikannya, dimana kebahagiaan itu pun berubah menjadi kesedihan ketika pengatin pria memutuskan untuk melakukan bundir. Yang membuat duka di hati keluarga. Permasalahan apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya. Seorang pria warga desa Tateli III, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bernama Gerat Valensuata atau biasa dipanggil Alen. Pria yang pernah bersekolah di SMA YBP Butong Tateli. Di dalam keluarga, Alen merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Dua adik laki-laki dan dua adik perempuan kembarnya. Dia pun dikenal sebagai pribadi yang baik dan sangat dibanggakan oleh keluarga. Serta menjadi tumpuan keluarga. Dia pun sangat ringan tangan membantu keluarganya. Meski menjadi tumpuan keluarga, tetapi Alen tidak pernah mengeluh. Karena dia pun merupakan sosok yang mandiri dan pekerja keras. Diketahui jika Alen bekerja sebagai seorang pelaut. Dan merupakan perwira muda pelayaran niaga yang dilantik di Hotel Bumiwiata Depok pada tanggal 13 September 2018. Di dalam kehidupan pribadinya, Alen sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita. Hubungan itu pun sudah terjalin selama 11 tahun lamanya. Tetapi hubungan mereka kandas lantaran kekasihnya lebih memilih meninggalkannya dan memilih bersama dengan pria lain. Alen yang sudah berusia 30 tahun, tengah patah hatinya. Kehilangan seseorang yang pernah dia cintai. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Miss Kewati Brick. Alias Mace seorang wanita yang sehari-hari bekerja sebagai seorang guru di Yayasan Ebert Hazard. Secara perlahan demi perlahan, luka di hatinya pun terobati dengan kehadiran Mace dan telah terjalin hubungan selama 1 tahun lamanya. Yang membuat dirinya merasa yakin untuk melamar dan menikahinya. Mereka berdua pun mulai menyiapkan pernikahannya berdua. Segala urusan mengenai pernikahan, baik kartu undangan, lokasi pernikahan, baju pernikahan, dan tanggal pernikahan, semua hal mereka siapkan sendiri. Tidak mau merepotkan pihak keluarga masing-masing. Alen dan Mace yang telah dewasa, mereka pun telah memutuskan untuk menikah pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021. Keduanya pun telah menyebarkan undangan pernikahan. Di saat hari pernikahan itu, Alen menyiapkan sebuah hotel berbintang bernama Hotel Penisula. Di mana hotel disiapkan untuk pihak keluarganya dan juga pihak keluarga calon istrinya untuk mempersiapkan diri di hari pernikahannya. Rencananya, sebelum resepsi pernikahan, mereka akan menyelenggarakan pemberkatan di GNIM Sentrum Pusat Kota Manado pada jam 14.00 siang harinya. Hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 merupakan momen bahagia karena mereka akan menjadi sepasang suami istri. Dan itu terlihat, Alen berfoto bersama dengan teman-temannya sebelum acara pemberkatan itu terjadi. Bahkan, Alen pun sempat memposting suasana gereja di mana mereka akan diberkati. Tidak hanya itu saja, rekan kerja di kapalnya pun ikut mengucapkan selamat kepada Alen yang diposting ke dalam sosial media. Sebelum menunggu keluarga datang dan jadwal pemberkatan, Alen bersama dengan teman-temannya bersantai di kamar lantai 7 nomor 701. Tetapi, mendekati jam pemberkatan, Alen terlihat aneh dan sangat gelisah. Dikarenakan keluarganya tidak kunjung datang. Kepanikan itu pun muncul lantaran ketika mengetahui pihak keluarga calon istrinya sudah hadir. Alen berusaha untuk menutupi kepanikannya dengan keluar dari kamar, lalu menelpon sang ibu. Alen mempertanyakan di mana keluarga lainnya dan kenapa hanya ibunya saja yang hadir. Ibunya pun menjelaskan jika keluarga yang lain sedang dalam perjalanan. Seakan tidak percaya dengan perkataan sang ibu, Alen mempertanyakan lagi lantaran sudah satu jam menunggu tetapi keluarganya pun tidak kunjung datang. Alen merasa malu dengan pihak keluarga calon istrinya. Dengan hati yang dipenuhi rasa kecewa, Alen menutup teleponnya. Lalu masuk ke dalam kamar, tanpa basa-basi, Alen pun berlari menuju balkon kamarnya. Dan terdengarlah suara dentuman yang sangat keras. Alen terjun bebas dari lantai tujuh kamar hotelnya. Sontak saja kejadian itu pun membuat semua keluarga dan teman-temannya berhamburan keluar untuk menolong Alen. Alen pun sempat dilarikan ke rumah sakit. Meski pihak rumah sakit sudah berusaha untuk melakukan pertolongan, tetapi sayangnya Alen telah meninggal dunia tepat 2 jam sebelum pernikahannya dan mengenakan baju pernikahan. Pihak hotel menghubungi pihak kepolisian, menyerahkan semua penyelidikan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun segera datang dan melakukan investigasi. Dari hasil investigasi, polisi pun menyimpulkan ada dugaan jika Alen telah melakukan bundir. Motif bundir itu sendiri adanya permasalahan keluarga. Dugaan itu pun muncul berdasarkan dari keterangan saksi yang berada bersama dengan Alen. Detik-detik sebelum Alen terjun dan tidak hanya itu saja, hasil rekaman posnel pun terlihat, Alen berlari mengenakan jazz dan langsung menuju balkon. Tetapi sontak saja, hal itu pun dibantau oleh pihak keluarga yang mengatakan jika Alen tidak sengaja terpleset dari balkon kamarnya. Selain itu, pihak keluarga pun menolak untuk melakukan otopsi dan memilih membawa tubuh Alen pulang ke rumah duka. Kematian Alen banyak yang tidak menduga yang seharusnya hari itu menjadi hari yang paling berbahagia. Tetapi dalam beberapa saat saja, sontak berubah menjadi duka. Terlebih sang ibu yang sangat kehilangan anaknya yang selama ini menjadi kebanggaannya. Sementara calon istrinya mengaku sulit menghadapi situasi yang menimpa Alen. Kau mengajariku untuk mencintai, setia, bertahan dalam situasi apapun. Tetap bersama sampai maut memisahkan. Sakit sekali ujar Mace. Selain itu, ungkapan hatinya itu pun disampaikan melalui akun sosial media. Bagiku, apa yang terjadi di luar kendalimu itu bukan maumu. Karena kita berjuang bersama untuk mempersiapkan segalanya. Semua yang terjadi kuserahkan kepada bapak di sorga. Hanya engkau yang tahu segalanya. Dengan iman kukatakan sampai bertemu di rumah bapak. Misteri penyebab Alen melakukan bundir banyak spekulasi tentang hal itu. Dari yang mengatakan jika Alen belum move on dari mantan kekasihnya. Dan hotel di mana Alen menyewa tempat pernikahan itu. Apa yang menimpa Alen banyak yang berpendapat jika lokasi tempat Alen bundir merupakan lokasi yang memiliki banyak cerita mistis. Lantaran dulunya merupakan bekas rumah sakit peninggalan Belanda. Sejarahnya bermula pada tahun 1936. Saat itu pemerintahan Belanda mendirikan lokasi di Gunung Wenang Manado. Lalu pada saat bala tentara Jepang datang lalu menuduki rumah sakit tersebut. Dan rumah sakit itu pun berganti nama menjadi Keikon Biyowin. Setelah Indonesia merdeka rumah sakit itu pun berganti nama menjadi rumah sakit Gunung Wenang Manado. Namun pada tanggal 9 Februari 1995 rumah sakit itu pun kemudian pindah lokasi yang lebih memadai dan lebih luas. Di daerah Malalayang Manado atau sekarang yang bernama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandau. Setelah lokasi itu pun lama terlantar pada tahun 2008 lokasi itu pun kembali dibangun dan didirikan sebuah hotel mewah berbintang 5. Dengan kata lain apa yang menimpa Alen dikarenakan adanya aktivitas gaib yang sangat kuat di lokasi tersebut. Hingga kini apa yang menyebabkan kematian Alen ada dua versi. Yakni menurut pihak keluarga saat itu Alen merasa kelelahan lalu kepleset dari balkon hotel tersebut. Dan pendapat lainnya menurut pihak kepolisian jika Alen melakukan bundir dengan motif masalah keluarga. Dari kisah ini jika jodoh, maut, dan rejeki merupakan misteri ilahi. Hanya dalam waktu hitungan jam saja yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia semua berubah menjadi duka. Oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.